Anang Hermansyah kritik pemilik akun TikTok yang membawa nama Fujianti Utami Putri alias Fuji sembarangan demi kepentingannya itu. Seperti yang kita ketahui aksi seorang TikToker dengan akun Gyorea Media menjadi sorotan usai mengaku sebagai fans Fuji. Resah dengan berbagai konten yang diunggah, Fuji belum lama ini meninggalkan komentar di salah satu unggahan akun tersebut. Berdasarkan pantauan kami, akun TikTok Gyorea Media mengunggah banyak video yang berkaitan dengan Fuji. Konten-konten yang dibuat juga cukup beragam namun selalu memiliki kaitan dengan selebgram viral tersebut. Dalam salah satu konten di akunnya, TikToker ini melakukan analisa untuk akun TikTok Fuji. Dirinya menyebut jika selebgram ini begitu fotogenik. Unggahan akun Fuji bahkan mendapat 1,6 juta likes dan sudah dilihat sebanyak 12,1 juta. Benar-benar aura Fujianti Utami itu benar-benar mahal sekali, fotogenik banget. Di saat berfoto tuh auranya itu berbeda dari model-model kebanyakan. Gila aja loh, ujar Gyorea Media. Unggahan TikToker ini rupanya tidak membuat Fuji terkesan. Menggunakan akun pribadinya, Fuji menegur aksi Gyorea Media. Dirinya meminta agar TikToker tersebut tidak lagi membuat konten dengan membawa nama dirinya. Kak tolong stop bawa nama aku dan bikin video live dengan nama aku. Aku gak nyaman dan tidak berkenan, tulis Fuji tegas. Aksi Fuji yang menegur langsung TikToker berkedok fans ini kemudian menuai berbagai komentar. Banyak yang justru memuji adab Fuji yang disebut masih bersikap sabar kepada pemilik akun Gyorea Media ini. Masya Allah Fuji, sabar. Gimana mental aman? Tulis salah satu netizen. Gak bawa nama Fuji gak ada yang transfer ya? Jangan ya deh jangan, balas netizen. Pantesan Fuji gak mau, toh videonya bawa nama Fuji terus, komentar akun lainnya. Kontennya Fuji mulu, sekarang Fujinya gak mau lagi orang ini bahas-bahas nama dia. Kira-kira orang ini mau bikin konten apa lagi ya? Tulis netizen membalas, selain itu selebgram Fuji utami kembali menjadi sorotan. Hal ini terkait kasus penggelapan uang dilakukan mantan asistennya. Nama Fuji terus dikenal setelah kematian Vanessa Angel dan juga suaminya Bibi Ardiansyah. Kuasa hukum Fuji anti-utami alias Fuji, Sandi Arifin mengungkapkan kelanjutan kasus penggelapan uang oleh mantan Menir. Seperti diketahui, kasus penggelapan oleh eks Menir Fuji, Batara Ageng, bah, kini tengah ditangani kepolisian. Batara Ageng juga telah ditetapkan sebagai tersangka setelah mengaku membawa kabur uang milik Fuji senilai Rp1, 3 miliar. Sandi Arifin mengatakan, kasus kliennya saat ini sudah dilimpahkan kekejaksaan. Sedangkan pihaknya saat ini tengah menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum, JPU, mengenai penjadwalan sidang. Kasus Fuji itu terakhir sudah dilimpahkan kekejaksaan, terus kemudian dalam waktu dekat kami menunggu konfirmasi dari Jaksa Penuntut Umum kapan disidangkannya, ujar Sandi Arifin, dikutip dari Youtube Cumi Cumi, Selasa, 3 September 2024. Disebut Sandi Arifin, bahwa Fuji nantinya juga bakal siap jika diminta hadir di persidangan.